Intro Ya Anda kembali di Indonesia Morning Show 230 tahun lalu Seorang tokoh pemimpin perang masa penjajahan Belanda lahir Simak informasi lengkapnya dalam Today's History Intro 11 November 1785 Raden Mas Ontowirio atau yang dikenal dengan Pangeran Diponegoro Lahir di Yogyakarta Putera Sultana Mengku Buwono III ini dikenal sebagai pemimpin perang Diponegoro Atau perang Jawa tahun 1825 hingga 1830 Lima tahun berlangsung perang Diponegoro tercatat sebagai perang dengan korban terbanyak sepanjang sejarah Tahun 1930 Pangeran Diponegoro ditangkap dan dibuang ke Manado Sebelum dibedahkan ke Makassar hingga akhir hayatnya Selama pengasingan Pangeran Diponegoro membuat sebuah naskah klasik Berjudul Babat Diponegoro Naskah ini mendapat penghargaan dari UNESCO sebagai Memory of the World di tahun 2013 Dan Pangeran Diponegoro ditetapkan sebagai pahlawan nasional atas keputusan Presiden pada 6 November 1973 Ini juga merupakan salah satu pahlawan nasional yang saya kagumi nih Kenapa? Karena kalau dari sejarah yang saya baca Raden Mas Ontowiri atau dikenal Pangeran Diponegoro ini Ini kan merupakan putra dari selir Sehingga dia menolak permintaan dari ayahnya Sultan Hamengku Buwono untuk menjadi seorang raja Dia akhirnya lebih memilih untuk hidup bermasyarakat dan lebih mendekat ke arah agama Kemarin kan saya pergi ke Makassar tuh Kan itu disana dia dimakamkan di namanya ada Kampung Jawa Makassar Dan saya sempat akhirnya berfoto Saya punya foto agak gaya-gaya mirip seperti Pangeran Diponegoro gitu loh Itu disiapkan kostumnya? Enggak nih saya punya sendiri Oh emang udah ready Kan dia, karena ngefans banget gitu kan Dengan kudanya warna hitam dengan dana seperti ini Yang ini kemarin sebenernya aku udah lihat Aku udah lihat ya Ada yang sampai loncat-loncat Waduh Mencoba Mencoba ini ya Merasakan spiritnya gitu Tapi kalau adrian suka banget tuh di tahun 2012 Kalau gak salah ya Waktu itu ada pameran di daerah Gambir Pameran dari Raden Saleh waktu itu Tapi memang ada kerisnya Pangeran Diponegoro Dipertontonkan disana Dan keris itu bener-bener ditaruh disitu Dengan dupa dan lain-lain Untuk membuat apa ya Yang datang itu merasakan Eksistensi dari Pangeran Diponegoro Dan spiritnya masih ada sampai sekarang Karena biasanya emang keris itu kan ada Ya bagi orang yang percaya gitu ada dalamnya Bener-bener Ah seru sekali Terima kasih Terima kasih.